Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah Berpuasa Bila dilakukan dengan sepenuh jiwa Sedangnya akan membentuk Dua dimensi dalam diri seseorang Dimensi yang pertama berkaitan dengan Peningkatan kapasitas dan pengendalian diri kita Dimensi yang kedua Sehubungan dengan kepedulian sosial seseorang Terhadap lingkungan dan sesamanya Berkaitan dengan dimensi pertama Puasa mengajarkan kita untuk selalu berdisiplin Memakan makanan secukupnya Melakukan kegiatan beribadah secukupnya Dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi secukupnya Praktek-praktek bagaimana kita harus menyegerakan buka Jam-jam yang harus kita perhatikan bagaimana Kapan waktunya sahur, kapan waktunya buka Itu memberikan kita pada pembelajaran Mengenai bagaimana kita harus berdisiplin terhadap diri kita sendiri Selain itu Praktek berpuasa Yang Dimana seseorang hamba Tanpa diawasi oleh siapapun di sekitarnya Secara sadar Mau menyerahkan dirinya Untuk tetap konsisten melakukan puasa Tanpa diawasi oleh orang di sekitarnya Menunjukkan bahwa Dengan praktek ini Seseorang Diajarkan untuk selalu melakukan pengendalian diri Dimensi kedua Yang dapat kita Diajarkan seseorang Diajarkan puasa terhadap seseorang Adalah berkaitan dengan kepedulian terhadap peninggungan dan sosialnya Dalam memaknai hal ini Saya ingin menceritakan salah satu buku menarik Yang ditulis oleh Diany Coyle Berjudul The Economic of Enough Buku ini mengansumsikan bahwa Bagaimana manusia itu sebenarnya Harus Berekonomi secara berkecukupan Konsep yang diusung oleh Dalam buku ini Adalah bahwa Dengan merasa Bahwa manusia itu berekonomi Secara berkecukupan Maka Ia akan berdampak secara sustainable Terhadap lingkungan-lingkungan sekitarnya Apa yang Bisa kita ambil dalam hal ini terkait dengan puasa Banyak Contoh-contoh yang kita bisa Refleksi Terkait dengan Bagaimana Economic of Enough ini relate dengan puasa Pertama ketika menjelang berbuka Atau saat ini pun Kita selalu Merasa bahwa Semua makanan Itu akan kita Lahap semua Tetapi begitu Azan maghrib tiba dan seterusnya Saat kita makan makanan Mungkin Minum Minuman Satu gelas Kemudian makan roti satu Bungkus dan seterusnya Ternyata Dengan Cukup mengkonsumsi itu saja Apa yang kita Bayangkan sebelum kita berbuka Itu sudah tidak bisa kita makan lagi Dan inilah apa yang Dimaksud oleh Economic of Enough Dari buku Dia recall tadi Bahwa Seseorang Dalam praktik Berekonomi Apapun bentuknya Apapun bentuknya Baik itu perusahaan Maupun Sebagai pekerja Bagaimana Kemudian dalam Pemikirannya Dalam rumah tangganya Dia mengkonsepsikan dirinya Sebagai manusia Yang dalam hal ekonomi Itu Tarafnya adalah Ekonomi yang Berkecukupan Praktik-praktik Berkecukupan ini juga Pernah diteliti oleh PBB Dimana Ternyata Banyak sekali Masyarakat kita yang suka Berlebihan Hasil penelitian terbaru Oleh PBB Salah satu Sub Lembaga Di bidang Pangan Menunjukkan bahwa Setiap tahunnya Kita itu Memubazirkan Sekitar 1,3 Milyar ton Makanan Sisa Fakta-fakta ini Menunjukkan bahwa Perilaku ekonomi kita Saat ini Sama sekali Tidak Berkecukupan Nah Puasa Yang mengajarkan kita Pada aspek-aspek Itu tadi Kemudian juga Mengajarkan kita Bagaimana Peduli terhadap Sesama Yang lain Yang juga Saat Kita berpuasa Juga merasakan Lapar Dalam setiap Harinya Hal-hal yang Diajarkan oleh Puasa ini Kemudian Dua hal Aspek Pengendalian diri Dan kemudian Aspek Dimensi sosial ini Kemudian Menurut Salah satu Konsep Ekonomi tadi Bahwa Akan menciptakan Manusia yang Selalu Sustainable Terhadap Dirinya Dan terhadap Lingkungannya Atau yang biasa Kita kenal Khairunas Anfau Linnas Dimana Dengan Kontrol diri Yang baik Yang diajarkan oleh Kuasa Dan dengan Kepedulian sosial Seorang manusia Dibentuk oleh Dua Dimensi itu Akan selalu Menjadi manusia Yang memberi Manfaat Yang sustainable Baik terhadap Lingkungan Diri sendiri Maupun orang lain Demikian Yang dapat Saya sampaikan Terkait dengan Puasa Dan hal Pelajaran-pelajaran Yang dapat Kita ambil Selama berkuasa ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!